Jum'at Haji Indonesia 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 kawasan Armusna. Kartu tersebut akan dipindai atau disken petugas sebelum naik bis. Pastikan smart card dan identitas pribadi lainnya tersimpan dengan aman di tas khusus dan mudah diambil saat akan dilakukan pemindaian. Sebelum berangkat, cek kembali seluruh kebutuhan dan juga perlengkapan yang akan dibawa ke Armusna. Di Arofah, Jemaah Haji Indonesia akan ditempatkan di 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab atau markas. Setiap tenda telah diberikan label stiker asal jemaah dengan warna-warna dan identitas yang mudah dikenali dan juga dihafal oleh jemaah. Hasil tinjauan Menteri Agama Yakut Khalil Koumaske Arofah terdapat tenda-tenda baru dengan bentuk dan bahan baru. Pihak masyarik menyiapkan tenda model baru ini dengan kapasitas maksimal 30.000 jemaah. Atap tendanya lebih menyerap panas, juga dinding hard PVC yang menyerap panas lebih baik, tenda juga dilengkapi magnetic charger atau pengisir daya ponsel magnet. Adanya penambahan fasilitas tenda ini merupakan ikhtiar agar cuma ada petuncalani prosesi wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Menteri Agama juga telah mengecek fasilitas akomodasi di Mustalifa dan Mina. Tahun ini, pihak masyarik membangun sejumlah toilet baru di Armusna. Khusus di Mustalifa, jumlah toilet baru cukup banyak. Seluruh tenda di Mina juga telah dilengkapi fasilitas AC, kasur, selimut, dan sarana pendukung lainnya seperti tenda kesehatan haji dan dapur. Terima kasih telah menonton!